Apa yang membuat kita mengucap syukur? Yaitu ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita, ada anugerah Tuhan, ada berkat Tuhan dalam hidup kita. Berkat Tuhan itu apanya dalam hidup kita sehingga kita bisa mengucap syukur dengan segala kondisi dan situasi yang kita hadapi. Yang pertama, kebaikan Allah yang terus menerus dalam hidup kita. Allah punya kebaikan yang dilipahkan dalam hidup kita terus menerus. Yang kedua yang kadang kita gak sadari adalah, kalau kita masih punya saudara dalam hidup kita. Kalau kita gak alone, kalau kita gak sendiri. Yang selanjutnya, yang mengucap syukurlah kalau kita bisa berbuat baik dan murah hati. Yang terakhir, berbahagialah dengan kesambupan yang Tuhan beri. Kalau hari ini kita ada di tempat ini semuanya karena anugerah Tuhan. Yang kita ada di tempat ini karena gini, kekuatan Tuhan yang dilimpahkan dalam hidup kita. Kalau kita mampu menghadapi masalahnya karena kekuatan Tuhan yang menyerah. Kami boleh ada di tempat ini semuanya karena anugerahmu. Terima kasih Tuhan membuat pemeliharaanku yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih buat tempat ibadah yang baik. Terima kasih hari ini kami boleh ibadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu hadiratmu ada di tempat ini. Dan kami gak mencari manusia, kami mencari engkau. Kami gak ingin menyenangkan manusia, tetapi kami mau menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tengok Allah yang melihat hati kami. Mari Tuhan berferonanlah di tengah-tengah kami. Setiap pribadi-pribadi tempat ini, Tuhan lawat. Tuhan berkati siap kami biar setiap kami semakin mengenal Tuhan. Tuhan tambah-tambahkan pengetahuan kami tentang Tuhan. Sehingga kami semakin mencintai Tuhan. Bapak urapi hambamu, bahasa hambamu dengan kuasa darah Yesus. Taruh isi hatimu dalam lidah dan bibir hambamu. Biar hambamu boleh menjadi saluran berkat untuk umatmu di tempat ini. Bapak berbicara lah. Dan kami mau mendengar hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berhasil doa kami. Haleluya. Marjum mengatakan. Amin. Haleluya. Silahkan kembali duduk. Bapak kuasih Tuhan. Terima kasih untuk WL yang tetap menyala-nyala. Terima kasih untuk singer, untuk pemain musik, untuk Bang Gini. Long time no scene. Luar biasa, bassnya tetap kencang. Berarti belum lapang. Ya saya pikir, di tempat ini mulai kebaktian jam 4.30 itu lama. Nggak tahunya saya, jangan pulang dari tempat ini, ngobrol-ngobrol di millennium. Sudah jam 4.00. Langsung sampai rumah. Wah halo, nak. Bawa mobil udah nggak keburu lagi. Kebut naik motor aja. Puji Tuhan, masih keburu. Ya kan? Ternyata memang cepat waktu itu ya. Sekarang udah sore. Saya tahu bagaimana kita harus semakin menggunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Amin. Kita buka Alkitab kita. Saya senang dengan satu tes halunika pasal lima yang ada 18. Kita akan baca bersama-sama. Satu tes halunika lima yang ada 18. Kita baca. Satu, dua, tiga. Mengucap suku dalam segala hal, sebab itulah yang dikendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Haleluya. Bapak-Ibu kasih Tuhan. Siapa di tempat ini yang suka mengucap suku? Kita harus suka mengucap suku. Kalau anak nakal mengucap suku. Terima kasih Tuhan kalau anak saya bisa nakal gitu ya kan. Daripada anaknya diem aja. Repet-repot lagi ya kan. Terima kasih Tuhan kalau lagi hari ini lagi gak punya banyak duit. Bersyukur. Kemana-mana jalan kaki. Jadi sehat. Kalau saya kena seterum jadi gak kena seterum. Kenapa? Karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Cuma kadang kita gak ngerti maksud-maksud Tuhan seperti itu. Jadi Tuhan itu banyak lakukan dalam hidup kita. Hal-hal yang menurut kita kok saya susah Tuhan kok saya gak baik kok ngalami ini kok ngalami itu. Sedangkan kalau kita lihat dari sudut pandangnya Tuhan. Itu semua untuk kebaikan kita. Haleluya. Amin. Bersyukur. Kalau gaji suami masih kecil. Kenapa? Kalau gede makan daging terus. Nanti cepat gemuk. Sayur jadi sehat. Ya bapak saya kalau makan daging setahun satu kali. Daging ayam setahun satu kali. Sapi satu kali. Setiap hari makanya sayur tahu tempe. Dipanggil Tuhan usia 93. Itu pun pulang dari ladang. Sehat. Jadi masih bisa ke ladang. Saudara yang dikasih Tuhan. Sebab itu kita harus pahami. Kita berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam semua keadaan. Kalau kita gak bisa sekolah lebih tinggi. Orang tua kita gak sanggup mengucap syukurlah. Ada rencana Tuhan di dalamnya. Banyak hal kalau saya mau bersaksi. Murid-murid yang dipilih Tuhan adalah orang-orang yang. Mereka juga banyak gak mampu karena nelayan saudara. Mungkin juga IQ-nya gak mampu ya. Contohnya Rasul Petrus. Kemudian siapa lagi? Teman-teman Rasul Petrus yang nelayan-nelayan itu saudara yang kasih Tuhan. Waktu Yesus datang kepada mereka. Mereka sangat suka cita sekali. Karena mereka panggil Yesus itu apa? Mereka panggil Yesus itu Rabi. Saudara gak ada Rabi yang layakkan di pinggir pantai. Itu cuma Tuhan Yesus. Rabi itu pengerjaannya perginya dimana? Di rumah-rumah ibadah. Dia berbicara dengan kaum intelektual. Saudara yang namanya Rabi adalah satu posisi. Satu kedudukan yang didambakan oleh semua orang Israel. Jadi orang Israel itu dia sangat bangga sekali kalau anaknya bisa jadi Rabi. Tetapi untuk anaknya jadi Rabi, anaknya harus memiliki kepandaian yang luar biasa. Karena usia 4-10 tahun mereka harus masuk di Bed Midras. Dan anak umur 4-10 tahun itu mereka harus menghapal perjanjian lama. Dari kejadian sampai ulangan itu di luar kepala. Sanggup? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Dan Tuhan melayang-layang di atas air. Dan itu usia 10 tahun murkuda harus hafal di luar kepala. Usia 10 tahun sampai 16 tahun mereka udah masuk ke kelas selanjutnya. Sebab itu Yesus berbicara dengan ahli ulama di dalam rumah ibadah usia 12 tahun. Dan mereka karena mengajarnya, mereka berdebat, Tuhan Yesus berdebat dengan ahli ulama. Dan ahli ulama itu sangat kebingungan karena anak 12 tahun memiliki kepandaian yang demikian. Siapa yang ngajarin, siapa bapaknya, sekolah dimana, gurunya siapa, kenapa ini anak hebat sekali. Nah, bapak-ibu nasi Tuhan, ini dia. Tuhan Yesus, saudara-saudara, kalau orang Indonesia ditanya gini, 2 ditambah 2 berapa? Empat. Empat. Kalau orang Israel enggak begitu. 2 ditambah 2 berapa? Itu akar kwadrat 100. Kan saudara pusing kan? Siapa paling enggak empat. Kalau empat itu kelewat enggak empat. Tapi kalau saudara tidak, akar kwadrat 100 pemikir sendiri, ilmu saya udah akar kwadrat, itu baru tambah-tambahan. Cara pandang, cara belajarnya orang Yahudi begitu. Jadi orang Yahudi itu enggak cuma sekedar tahu, tetapi dia memahami kenapa 2 tambah 2 itu sama dengan 4. Enggak cuma sebatas itu dia tahu, nenek, gurunya kenapa empat disebut karena akar kwadrat daripada 100. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, sangat ribet, tetapi itulah gayanya mereka. Nah, apakah Petrus orang yang cukup pandai untuk itu? Saya percaya Petrus enggak cukup pandai. Waktu Petrus mendaftar untuk jadi calon rabi, itu langsung ditolak. Mungkin namanya 15. Nilai rata-ratanya 3. Sebab itu ditolak, sebab itu waktu ditolak orang tuanya mungkin ngesewa, bukan anak yang dibanggahkan, tetapi suatu hari ada rabi namanya Yesus. Dan dia menghampiri, dan Yesus berkata, maukah engkau menjadi penjala manusia bagiku? Ini rabi, seolah-olah, mantap sekali. Ada rencana Tuhan melalui kehidupan Petrus, nama Tuhan ditinggihkan. Amin. Enggak ada yang tahu masa depan kita. Sebab itu, kita berkata gini, mengucap syukur dalam segala hal, memang kita tahu hidup kita seminggu lagi mau jadi apa? Enggak ada yang tahu. Sebulan lagi mau ketemu siapa? Enggak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Ya kan? Tiga bulan lagi di antara orang di depan ini dipanggil Jokowi untuk jadi asisten Menteri Susi Puji Astuti. Jadi, mengucap syukur. Jangan pernah ngeluh, suka cita aja. Haleluya. Katakan haleluya. Amin. Itu yang dikehendaki, bayangin saudara. Tuhan itu Raja Desa, segala Raja Tuhan di atas segala ruja Tuhan. Dan yang dikehendaki, ya kan? Yang dikehendaki, enggak. Enggak. Yang macam-macam. Yang dikehendaki cuma gini. Kita dalam hidup kita, setiap hari kita mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan terima kasih. Aku bersyukur. Tuhan, oh baik. Aku bersyukur. Itu yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan. Waktu kita mengucap syukur, apa yang terjadi dalam hidup kita? Mojizat akan terjadi. Kalau kita sanggup mengucap syukur. Waktu Tuhan Yesus mengucap syukur dengan lima roti. Beneran? Soalnya ini udah sore nih. Jalan terus. Lima roti dan? Lima. Dua ikan. Yesus mengucap syukur. Yang makan berapa banyak? Lima ribu laki-laki. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Sisa berapa? Dua belas. Di dalam Tuhan waktu kita mengucap syukur, selalu ada mojizat. Jangan mengeluh. Selalu ada mojizat. Waktu Rasul Paulus dalam penjara, dia mengucap syukur. Di penjara, menderita ketidakadilan. Dia ditangkap bukan karena nyolong. Dia ditangkap bukan melakukan kejahatan. Dia ditangkap di penjara. Mengalami ketidakadilan. Waktu dia mengucap syukur, maka ada mojizat terjadi. Itu rantai yang membeli lenggu Rasul Paulus. Pintu yang menutup penjara daripada Rasul Paulus. Itu semuanya terbuka. Semuanya koyak. Dan itu dilakukan Tuhan. Bagi mereka yang mengasihi dia. Sebab itu mengucap syukur. Mengucap syukur. Mengucap syukur. Dan saya tidak pernah mendengar gini. Pak, kemarin saya, Pak, dalam kesusahan. Saya mengucap syukur. Jadi anak saya mati dua, Pak. Saya selalu melihat, saya selalu mendengar kesaksian. Orang yang mengucap syukur akan terima mojizat dalam hidup. Semuanya. Masalahnya apa? Masalah suami, masalah ekonomi, masalah istri, masalah kesehatan. Hari ini pulang ke Kota Milenium. Di sana langsung ada yang mau konser. Dan sama, saya cuma bilang mengucap syukur. Berdoa sama Tuhan, serahkan sama Tuhan. Bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Nah, alasan-alasan kenapa kita harus mengucap syukur. Saya suka dengan ratapan pasal yang ketiga, ayat 21. Saya paling suka dengan kisah ini sebenarnya. Ratapan pasal yang ketiga, ayat 21. Saya suka ini. Ayat 21 ya. Tetapi hal-hal inilah yang kubahatikan oleh sebab itu aku akan berharap. Terus, dua-dua. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis ngaramatnya. Selalu baru. Tiap pagi besar setiamu. Terus. Pendahan adalah bagianku. Kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap. Nah, waktu kitab ini ditulis oleh siapa penulis kitab ratapan? Bukan Pak Hengki yang jelas. Ya, kitab ratapan ditulis oleh Yeremia. Yeremia menulis kitab ini dalam keadaan sengsara. Dalam keadaan berderah air mata. Sebab itu Yeremia disebut juga nabi yang menangis. Ya. Di tengah-tengah penderitaan. Di tengah-tengah kesukarannya. Yeremia berkata ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Setia bari baru dalam hidupku. Dia mengerasakan kasih setia Tuhan. Penyertaan Tuhan. Ada senantiasa dalam hidupnya. Dan kemudian saya menyelidiki apa yang dimaksud dengan Yeremia. Dia bisa mengucap syukur di tengah-tengah situasi yang gak baik dalam hidupnya. Dan kita juga harus mencontoh daripada Yeremia. Kita harus bisa mengucap syukur. Apa yang membuat kita mengucap syukur? Yaitu ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ada anugerah Tuhan. Ada berkat Tuhan dalam hidup kita. Berkat Tuhan itu apanya dalam hidup kita. Sehingga kita bisa mengucap syukur dengan segala kondisi dan situasi yang kita hadapi. Yang pertama, kebaikan Allah yang terus menerus dalam hidup kita. Allah punya kebaikan yang dilimpahkan dalam hidup kita terus menerus. Yang pertama adalah kesehatan. Kalau kita dalam kondisi sehat, mengucap syukurlah. Kalau kita bisa makan enak, walaupun yang dimakan tempe dan kangkung, mengucap syukurlah. Gak mesti babi hong, baru kita mengucap syukur. Saya dulu punya adik lucu sekali. Waktu kita motong ayam, kita makan daging ayam, adik saya berdoa. Tetapi kalau makan sayur terong, dia gak pernah berdoa. Saya tanya, kenapa kamu gak berdoa? Ya terong aja berdoa. Kalau ayam baru berdoa. Nah ini sesat juga ya, kecil-kecil udah sesat. Bapak-bapak, kasih Tuhan. Kalau kita bisa makan yang sederhana dan kita dalam kondisi sehat, gak berada di rumah sakit, mengucap syukurlah. Ya, kemarin saya di rumah sakit, saya kunjungan, saya pikir oksigen yang gede, oksigen yang gede, saudara tau oksigen yang gede kan? Tabung gede. Saya dulu gak ngerti, saya pikir kalau kita beli tabung gede, oksigen, itu mungkin bisa bertahan sampai seminggu. Gak tahunnya gak sampai seminggu. Gak tahunnya cuma satu hari aja. Terus, kalau yang kecil segini, itu mah hitungannya jempa. Macam. Terus berapa duit? Wah, saudara, ternyata mahal sekali. Udeng botongnya susah, mahal, dan sulit sekali kalau kita dalam kondisi sakit. Sebab itu kalau hari ini kita dalam kondisi sehat, bisa jalan ke tempat ini, bisa beribadah di tempat ini, mengucap syukurlah. Katakan, sehat. Haleluya. Haleluya. Yang kedua yang kadang kita gak sadari adalah, kalau kita masih punya saudara dalam hidup kita. Kalau kita gak alone, kalau kita gak sendirian, kalau kita masih punya cipu, kalau kita masih punya cici, kita masih punya adik, kita masih punya sepupukan, kita punya keponakan, kita masih punya mertua, mengucap syukurlah. Bagi Tuhan gak ada yang kebetulan dalam hidup kita. Semua orang-orang itu ditempatkan dalam hidup kita adalah untuk menolong kita. Ada banyak kali mereka berdoa untuk kita, tanpa bisa sadari, sehingga kita bisa sehat, kita bisa dapat pekerjaan yang baik, kita bisa usaha dengan baik. Dengan bantuan doa-doa mereka, yang kalau ketemu mungkin kita pikir ini orang bikin susah, ini orang ngerasa, ini orang memenuhi dunia. Karena kalau seandainya dia gak ada aja itu kamar gue bisa pakai tuh, gara-gara ngomongin begini jadi susah gue. Bapak-Ibu kasih Tuhan, bersyukurlah. Kenapa? Karena hari-hari ini banyak orang yang sendirian. Sendirian. Dia gak punya saudara, gak punya cici, gak punya adik. Dia kalau mau nangis, bingung mau nepon siapa. Kalau dia seneng pun bingung mau ngajak makan siapa. Karena dia gak kenali saudara dan saya. Yang kalau ditelepon diajak makan pasti jalan. Haleluya. Mengucap syukurlah yang pertama tentang kesehatan. Yang kedua kalau ada orang-orang di sekitar kita. Yang selanjutnya, yang kedua adalah apa? Mengucap syukurlah kalau kita bisa berbuat baik. Mari kita berbuat baik. Ya, berbuat baik. Haleluya. Kapan terakhir kali kita berbuat baik? Nolong orang. Banyak orang mau berbuat baik, tapi sedikit sekali orang yang bisa mewujudkannya. Tuhan gak kasih kesempatan. Banyak orang yang, oke saya mau tolong dong itu, ada operasi sini, saya mau tolong. Ternyata gini, sorry. Yang menolong udah cukup. Uangnya udah cukup. Jadi, sorry ya, lain kali aja. Kalau mau butuhkan, baru saya telpon kamu. Dia mau berbuat baik, tapi gak semua perbuatan baik, tujuan dia mau berbuat baik itu bisa diterima oleh orang. Kalau kita bisa berbuat baik, dan itu bisa diterima oleh orang, kita bisa melakukannya, bisa menolong orang, walaupun itu kecil, berbahagiaan. Karena itu adalah apa? Itu adalah anugerah Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita menahan untuk kita berbuat baik. Berbuat baik aja. Berbuat baik. Saya suka dengan kisah Rasul 20, kita baca ya. Satu, dua, tiga. Dalam segala sesuatu, telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah, lebih bahagia memberi daripada menerima. Alkitab berkata, lebih bahagia memberi daripada menerima. Kalau kata-kata ini kita renungkan dalam hidup kita, sebenarnya kita lebih senang menerima atau beri? Menerima. Menerima itu membuat hati berbunga-bunga. Terima. Tetapi Alkitab berkata, lebih bahagia memberi. Lebih bahagia memberi. Kenapa demikian? Karena kalau kita memberi, kita membuat senang orang. Kalau kita memberi, itu artinya kita berkorban. Tuhan itu senang kalau kita berkorban. Tetapi manusia itu gak suka yang namanya korban. Untuk memahami ini, kan makanya saya cari cerita apa yang bisa dipahami. Sampai kemudian ada, saya temukan satu cerita, yang Bapak membeli duit untuk anaknya, dengan susah payah. Kemudian dia beli motor anaknya, kemudian anak motornya jadi satu kado, dan ditutup di depan kamarnya, dan waktu pagi-pagi anaknya, ngelihat kado di depan kamarnya, dan buka itu kado dari Bapaknya dibuka, dia suka cinta sekali, dia senang sekali, dia teriak-teriak, kenapa? Terima kasih Bapak, terima kasih Papa baik. Dan Papaknya lihat dari dalam kamarnya, dia lintik anaknya yang lagi jingkrak-jingkrak terima motor. Saudara-saudara tahu, itu motor dibeli dengan keringat Bapaknya. Bapaknya mumpulin sen demi sen, untuk membelikan motor ini, dan anaknya sangat senang sekali. Dan waktu anaknya loncat-loncat, Bapaknya senyum-senyum di kamar, lihat anaknya senang. Waktu ada pemandangan seperti ini, kemudian saya bertanya, kira-kira lebih bahagia anaknya yang terima motor, atau Bapaknya yang memberi motor? Kenapa begitu? Padahal Bapaknya memberi lho, bukan kelebihan duit, dia memberikan motor anaknya. Dia ngumpulin sen demi sen, dia tahu kadang gak sarapan, kadang harusnya beli baju, dia gak beli baju dulu, dia mau belikan motor ini untuk anaknya, karena dia tahu anaknya butuh motor, untuk berangkat ke sekolah. Kenapa? Karena, karena, kenapa kok kita tahu Bapaknya lebih bahagia? karena Bapaknya sangat mengasihi anaknya. Waktu kita bisa memberi kepada yang kita kasihi, kita itu akan berbahagia. Kenapa kita memberi dengan sedih? Karena seringkali kita memberi dengan tidak mengasihi. Kita memberi karena kewajiban. Kita memberi karena, kalau gak memberi malu sama tetangga. Kita memberi karena alasan, supaya dilihat orang. kita memberi karena banyak alasan, kenapa kita memberi. Tetapi waktu kita memberi karena, kita mengasihi orang itu, saya percaya, ini akan menjadi gini, satu kebahagiaan dalam hidup kita. Amin. Ada orang yang ke gereja, memberi persembahannya pakai buang muka. Kenapa? Dipaksa diedarin Pak. Kalau gak memberi, gak enak sama Pak Ego. Cita enak. Macam-macam ada yang kesul gitu, pakai diremet-remet dulu. Udah ngoceng hanya lecek. Gambar mohnya dilecek-lecekin lagi. Dimasukin. Nah, Bapakimu kasih Tuhan, kenapa kok masih diremes-remes? Kenapa masih dikecil-kecil? Nah, syukur sekarang ada upload, ya kan? Jadi udah gak bisa diremes-remes lagi. Nah, kalau dulu kan itu, ya kan yang bagian ngitung duitnya capek kan? Keriting gitu, ya kan? Waktu gak pakai upload. Kenapa? Karena banyak orang yang memberi, itu karena tanpa pengetahuan. Bahwa, kalau kita memberi itu Tuhan, kita itu memberi karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Memberi. Karena apa? Kita masih bisa memberi. Bapakimu kasih Tuhan. Yang namanya memberi, itu mesti dilatih. Sedikit demi sedikit. Gak ada yang gini, yang memang kok saya dilahirkan udah murah hati, bawaannya beri terus. Memberi itu dilatih. Untuk kita murah hati, itu dilatih. Gampang latihannya ada di mana-mana. Yang pertama, kalau kita lagi makan, dikali mati, ada pengamen. Kita suka beri, ada yang suka, ada yang kesel, ada yang pura-pura tangannya kotor. Banyak ya? Banyak. Tetapi, bagi saya, masalah parkir, masalah ngamen, kemudian masalah, kalau ada orang tua yang meminta-minta, ada orang cancet yang meminta-minta, itu bagi saya adalah latihan. Mungkin saya lagi gak siap punya recehan, mungkin saya lagi, lagi, lagi kondisi, lagi pengen buru-buru, lagi, lagi gak bisa mengasihi, atau karena mau, macem-macem pikiran, saudara, tetapi bagi saya, waktu saya ada kesempatan, untuk saya boleh memberi yang gini, memberi juga, gak ada artinya, memberi seribu, dua ribu, memberi lima ribu, itu melatih saya, untuk belajar memberi, belajar murah hati. Karena saya tahu, untuk murah hati, itu gak refleks. Untuk murah hati, itu harus kita sadari. Untuk murah hati, kita harus melatih diri kita. Untuk murah hati, kita harus, terus, apa namanya, saudara, termasuk, keahlian yang terus, menerus kita lakukan. Pertama, keberatan, terus kemudian sulit, kemudian gak biasa, lagi capek, padahal intinya gini, dasar pelit aja gitu. Tapi banyak alesan. alesannya itu, Pak, itu kan bisa aku, bulu cuci, bisa Pak, dia masih kuat, dasar males aja, Pak, macam-macam. Tetapi, yang saya tahu, tentang hidup ini adalah, kalau ada sesuatu, yang kita hadapi, dalam hidup kita, itu adalah, Tuhan, sedang memproses kita. Bagaimana, respon kita? Bagaimana, respon kita? Ya? Ada banyak, kan memberi gak cuma, memberi duit, memberi juga, memberi perhatian, memberi kasih sayang, macam-macam. Kita itu kan, mesti murah hati. Ayo memberi perhatian, memberi, kasih sayang, memberi, apalagi, ya kan? Waktu, memberi. Wah, saudara, tadi, saya Pak Henggi, dari sini, udah gini, ayo nanti sore ya, ke sini. Saya dalam hati, kayaknya gak bisa, tapi, oke lah, belajar. Oke, nanti coba, saya tahu, ada janji, saudara. Kemudian, waktu di sana, aduh, ini ceritanya berbelit-berit, bertele-tele. Aduh, udah gak sabar, tetapi ya masih diam, masih mendengarkan. Sabar, memberi. Kenapa? Dilatih untuk, belajar memberi. Dia ngeceh, yang ini ngeceh, ini kayaknya gak ada titik temu, dua-duanya kayak er tolalit. Diam, masih diam. Oke, oke, iya terus, iya terus, saudari kasih Tuhan. Ada banyak suami istri, ribut juga karena, suami gak mau beri, istri gak mau beri. Istri maunya minta, minta diperhatiin, minta uang bulannya nambah, minta, kasih sayang. Istri juga sama, minta seperti itu, suami juga sama, hormati saya dong, hargai saya dong. dua-duanya saling meminta, dan akhirnya ribut. Padahal kalau dua-duanya mau saling memberi aja, itu selesai. Istri memberi hormat kepada suami, suami memberi perhatian kepada istri, memberi waktu kepada istri, itu semuanya selesai. Kenapa? karena, di akhir zaman ini, orang mulai egois, orang mulai, berpusat pada dirinya sendiri, dan, dia, tidak biasa untuk murah hati, tidak biasa untuk memberi. Sedangkan, kita berkata, lebih bahagia memberi, daripada, menerima. Kenapa? Waktu kita memberi, waktu kita memberi, kita begini, takaran yang, yang lebih baik daripada engkau punya, akan digoncang, akan dipadamkan, dan itu akan diberikan kepada kamu. Ada banyak orang yang, Pak, hidup saya, tidak berubah ekonominya, Pak. Terus begini, tidak mengalami perubahan. Saudara yang kasih Tuhan, coba, saudara perhatikan, apakah saudara, suka memberi. Kita berkata gini, orang yang menabur banyak, dia akan, menuai banyak. Tetapi, orang yang, tidak menabur, dia, tidak akan menuai, apa-apa. Bapak, Ibu, kasih Tuhan, saya perhatikan, dalam hidup saya, dari, dari saya, muda, saya belajar, tentang bagaimana, saya harus, berani, memberi, persepuluan. Saya memberi, persepuluan, ingat, dari, dari, seratus ribu, dari lima puluh ribu, saya kasih, lima puluh ribu, saya tambahin, lima puluh lima, saya tambahin, enam puluh, saya tambahin, enam lima, padahal, pendapatan saya, gak sampai segitu. Tetapi, terus, saya tingkatin, waktu, udah lima ratus ribu, saya tingkatin lagi, lima ratus lima puluh, saya tingkatin, tujuh ratus lima puluh, terus, dan saudara, percaya, gak percaya, keuangan, yang masuk dalam hidup saya, adalah, seperti, yang saya beri perpuluhan, sebegitulah, yang masuk dalam rekening saya. Jadi, jangan pernah takut, percaya sama Tuhan, karena kita berkata, lebih bahagia memberi, daripada, menerima, latihlah dirimu, memberi, latihlah dirimu, bermurah hati. Yang terakhir, kayaknya, depan hantu, berbahagia lah, gitu, berbahagia lah, dengan, dengan, dengan kesanggupan, yang Tuhan beri, kalau hari ini, kita ada di tempat ini, semuanya karena anugerah Tuhan, ya, kita ada di tempat ini, karena gini, kekuatan Tuhan, yang dilimpahkan dalam hidup kita, kalau kita mampu menghadapi masalah, saya percaya, hari ini, orang Kristen ada di tempat ini, kita ada di tempat ini, bukan karena keadaan kita, lebih baik daripada yang lain, bukan karena kita, lebih kuat daripada yang lain, tetapi karena, kekuatan Tuhan, yang menyertai kita, mungkin masalah kita, gak lebih ringan, daripada yang lain, tetapi karena ada, kekuatan Tuhan, yang menopang kita, maka itu, yang membuat kita kuat, Bapak Ibu, Basti Tuhan, mari kita, terus, bersyukur sama Tuhan, kita mengejar Tuhan, karena bagi Tuhan, gak ada yang mustahil, saya suka dengan, dengan kesaksian, ayat Alkitab, yang tadi, yang saya sampaikan di tempat ini, walaupun, meskipun, ya kan, nama kita itu, nama kita itu, siapa ya, nama kita itu, apes, tapi kita kan gak apes, kalau kita berjalan bersama Tuhan, meskipun, meskipun nama kita, Pak miskin, tetapi, kondisi kita, gak akan miskin, karena kita punya, punya Tuhan, hidup kita, gak ditentukan, dengan siapa nama kita, mentang-mentang, nama kita, Pak kaya, kemudian kita, pasti gak ya, pasti gak, kalau nama kita, mungkin, apes, kata sih, ya kan, nama kita, doyong, ya kan, tapi, kondisi ekonomi kita, gak pernah doyong, kenapa, karena kita punya, punya Tuhan, tadi saya sampaikan bahwa, kalau habis doa-doa, di tempat ini, Pak Enggi, suka aja, nyanyi, kiranya, itu doa siapa, doa Yabes, Yabes artinya, kesakitan, membawa kesakitan, Yabes artinya, membawa kesakitan, waktu mamanya, melahirin dia, yang namanya, ibu-ibu, melahirkan, sakit gak, tadi, yang saya sampaikan, di tempat ini, gini, ada gak ibu-ibu, yang mau melahirkan, cuma bilang gini, bu, bagaimana ibu, rasanya melahirkan, cuma gatal dikit, di bawah nyateng, gak ada tuh, saudara, sakit kan, tetapi lucu, ibunya Yabes, dia punya, anak laki-laki, kalau, ibu-ibu yang lain, juga ngalami kesakitan, tapi, anaknya dikasih nama, Rafael, anaknya dikasih nama, Michael, anaknya dikasih nama, siapa lagi, yang baik-baik, gitu ya, untung, gitu ya kan, tetapi, ibunya Yabes, waktu dia melahirkan Yabes, sakit mungkin, tetapi, dia namai anaknya adalah, membawa kesakitan, membawa kesakitan, membawa kesakitan, artinya apa, saya percaya, gak cuma, gak cuma, gak cuma, waktu melahirkannya sakit, semua ibu-ibu juga ngalami gitu, tapi waktu, Yabes lahir, mamanya, itu ngalami kesakitan, dalam hidupnya, mentalnya jadi sakit, perasaannya jadi sakit, kehidupannya jadi sakit, jadi Yabes adalah, seorang anak yang tidak diharapkan, kelahirannya, mungkin waktu lahir, mau, waktu, sorry ini 17 tahun ke atas, waktu bikin, gak jadi, gak jadi, eh gak tau gak jadi, iseng-iseng berhadiah, temen yang, waktu sudah jadi, panik, mau di, mau dikugurin, mau dikugurin, saudara tau, dikugurin, dikugurin sini, jenduk-jendukin pokor, dia akan jenduk-jendukin batu, eh gak keguguran, malah kan tuanya tambah kuat, mamanya bingung, dia coba minum apa, minum apa, kok gak hancur-hancur itu jamin, tambah kuat, dan akhirnya, anak itu lahir, dan dia tahu, waktu ini lahir, saya akan merasakan, sangat sakit, dalam hidup saya, sebab itu dinamai, Yabes, mungkin kita termasuk orang yang seperti itu, kelahiran kita gak diharapkan, kita ditolak, nama kita gak begitu baik, tetapi hebatnya Yabes adalah, Yabes dia tahu, dia punya Tuhan yang luar biasa, Yabes gak punya modal yang lain, dia cuma punya modal untuk percaya sama Tuhan, kemudian Yabes berdoa gini, Tuhan, aku gak punya siapa-siapa, aku bukan orang terpandang, aku gak punya kepandaian, aku cuma percaya sama Tuhan, bagi Tuhan semuanya mungkin, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, hari ini aku berdoa, Tuhan berkati aku, berlimpah, saya berkata, doanya Yabes lebih hebat daripada Tuhan Yesus, doa Tuhan Yesus apa? beri makanan kami hari ini, secukupnya, mau, atau mau doanya Yabes, berkati aku, berlimpah, 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 Tuhan berkati aku, berlimpah, berlimpah, Tuhan perluas daerahku, perluas tanahku, perluas kalau hari ini aku punya satu rupu, aku punya sepuluh rupu, Tuhan beri kekuatan, ini doa Yabes, ini doa yang luar biasa, tetapi karena Yabes adalah orang yang tulus di hadapan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, walaupun namanya gak baik, tetapi Tuhan mendengar doanya, dan kita berkata gini, Yabes dimuliakan, lebih dari semua saudara-saudara yang lain, kalau saudara hidup mengandalkan Tuhan, mengucap syukur sama Tuhan, saudara cuman diri, kekuatan kita itu Tuhan, kita ini diberi kekuatan sama Tuhan, kalau hari ini kita ada, bisa melayani Tuhan, bisa melanjutkan hidup, waktu kita mengandalkan Tuhan, lihat, Tuhan akan memberkati kita, dan kita akan menjadi orang yang diperhitungkan, oleh orang-orang di sekitar kita, kita akan menjadi orang yang berdampak, bukan karena kita hebat, karena Tuhan yang mengertai kita, sebab itu, syaratnya gampang sekali, apapun yang terjadi dalam hidup kita, belajar mengucap syukur, jangan pernah mendungan, Bapak Ibu, mengucap syukur, saya saksikan, saya tidak pernah meluk dalam pelayanan ini, saudara tahu, saya tidak masuk langsung, jadi WL, saya masuk grup di gereja, angkat-angkat sepiga, segede gini, delapan biji, itu atasnya doang, delapan, bawahnya empat, delapan tambah empat berapa? itu dua belas, berapa orang? satu, badan saya makanya begini, bukan fitness, masa lalu nya angkat-angkat, setiap hari minggu, pasang, jam satu turunin, simpan di, saya ngeluh, enggak, sering kali saya capek, kalau saya capek, saya di kamar, saya nangis sama Tuhan, Tuhan, digaji, enggak dapat VK, sebulan dapat 50 ribu, itu default in semuanya, saudara kasih Tuhan, dan, saya enggak ngerti, kenapa saya, masih fun system, saya enggak ngerti, tetapi yang saya tahu, hari ini, waktu saya pegang anak yuk, banyak anak-anak muda, yang belajar fun system, dan yang saya tahu, hari ini, jadi sound man hebat, di satu beri saudara, di host of prayer, yang megang juga, orang yang saya ajarin, dan satu lagi, dia suka di Instagram, dan dia menjadi profesional sound man, dan itu, saya yang ajarin, dan, dia menghidupi keluarga hari ini, dengan hidup, sebagai sound man, dan di situ, saya baru tahu, oh, rupanya ini, tanggilan Tuhan, dan banyak lagi, anak-anak yang dalam gang, anak-anak kur, itu saya ajarin sound man, dan mereka mulai mengenal Tuhan, mereka bisa sekolah, salah satunya, jadi hamba Tuhan, yang lebih besar daripada saya, nanti bisa, khotbah di tiwa, oh, di tempat ini, khotbahnya luar biasa, powerful, kalau dia ngomong, jamah, orang masuk, dia pelayanannya, sekarang di Kalimantan, sering di Asia ya, Singapura, Filipin, Vietnam, dia ada di sana, dan dulu dia, saya ajarin sound man, untuk pegang di maga besar, dan dia sekarang, jadi penginjil hebat, dengan gini, saya mau ngajak orang, anggur pakai apa, kamu ke gereja dong, gak mau saudara orang begitu, tetapi bilang gini, kamu ke gereja, sound man, lumayan ada PKN, siap, tetapi panggilan Tuhan itu beda, dia dipanggil, untuk jadi hamba Tuhan, melayani Tuhan, nah, saudara kasih Tuhan, saya sendiri, juga gak tau, kalau melakui, sound man, saya bisa jadi hamba Tuhan, saya gak ngerti, saya, istri saya dulu, kerja di TV, waktu itu saya, ikut nganterin, waktu saya nganterin, saya mesti nunggu, kemudian ada acara, waktu ada acara, sound mannya gak datang, akhirnya, saya langsung pegang, bisa kamu, bisa pak, oke, kemudian lihat hasilnya, lihat hasilnya, dan, saudara tau, setiap sekali saya ada disitu, saya disuruh minta untuk bantuin, bantuin masan, bantuin pegang, bantuin gulung kamu, dan saudara tau, suatu hari, saya dipanggil ke kantornya, dan bilang, kamu mau gak kerja disini, kamu pegang, sound man di bidang ini, tapi saya di gereja, saya melayani Tuhan, oke, nanti besok saya kasih jawaban, kemudian saya pulang, waktu itu masih pacaran, sama istri saya, saya, tanya istri saya, mau gak, saya kerja di TV, tapi saya gak mau, di kerja di gereja, saya gak mau pelayanan, saya mau, profesional disana, boleh gak, pacar saya bilang gini, waktu itu, kalau kamu keluar dari gereja, kita putus, kamu harus jadi hamba Tuhan, kamu harus melayani Tuhan, gak boleh, gara-gara kerjaan, keluar dari gereja, oke, besoknya saya kasih jawaban, maaf, kalau bantu-bantu saya bisa, tetapi kalau kerja disini, sorry, saya gak bisa, daripada diputusin, jadi, yang sebenarnya gini, kalau saya lihat hidup saya, yang niat melayani Tuhan itu, istri saya itu, kalau saya emang, oke, maunya apa, ayo, saya ini orangnya mengalir aja, dan halal yang, yang orang lain gak mau, gak mau pegang, halal gak mau kerjakan, saya akan kerjakan itu, Bapak itu kasih Tuhan, hidup kita itu ditentukan, kita gak ngerti, dengan kerjaan yang mana kita cocok, sebab itu dimanapun kita berada, jadilah orang yang murah hati, jadilah yang meringan tangan, kerjaan apanya, kerjain, kita gak ngerti, kalau kerjaan itu nanti, membawa hidup, membawa, membawa untuk kita hidup, kita gak ada yang tahu, kita berkata gini, kita harus punya banyak kerjaan, yang ini, yang ini, yang ini, kita gak ngerti, mana yang akan tumbuh nanti, tetapi dalam hidup ini, kerjain aja, mengucap syukur semuanya, kerjain, suka cita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Berman Tuhan, cukup sekian, jadilah orang yang sukses, jadilah orang yang diberkati Tuhan, sarannya cuma satu, mengucap syukur, dalam segala keadaan, haleluya, hari ini saya mengucap syukur, karena pulang dari tempat ini, ada waktu sebentar, tadi saya telepon istri saya, lagi di Singapura, dengan mamanya, dengan mertua, dan saya senang sekali, karena Ibu pergumulan puluhan tahun, hari ini mertua saya, sudah mau ke gereja, yang tadi pagi, saya gak ngerti, dia mau ke gereja, kapan saya saksikan, tetapi pintu itu, dia terbuka, tetapi hari ini saya lihat, sudah ke gereja, sudah haleluya, haleluya, ini ya, saudara kasih Tuhan melewat apa, mertua saya, orang yang ini keras, orang yang gak mudah menyerah, orang yang gak mudah percaya, dia mesti kena sakit, parah, baru dia, saya angkat tangan, ini dia kena, dia kena sakit parah, dia kena sakit parah, dan dokter Indonesia, semua angkat tangan, mesti bawa ke Singapura, tetapi waktu di Singapura, yang katanya di Jakarta, berat itu, ternyata, ringan sekali, tapi saya percaya, karena banyak yang doain, dan dia juga udah siap terima Yesus, maka penyakit yang berat itu, jadi ringan, jadi kalau kita mau kenal Tuhan, gak usah tunggu sakit berat, tunggu sakit berat, tunggu sakit berat Tuhan, haleluya, itu yang membuat kita sangat senang hari ini, karena pergumulan kita, mertua yang selama ini gak mempercaya Yesus, akhirnya menyerah juga sama Yesus, karena begitu anda yang mustahil, mari kita tuduhkan kepala, kita berdoa, saya mengundang komosi, kita bersyukur bersama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya undang bangit pada diri, ya oke, yuk kita naikkan kerja ini, naikkan syukur padamu Yesus, sembah sejuk kepadamu, Tuhan, di hadapan mata kemuliaanmu, ku tinggikan, ku alungkan selamanya, setelah ku tinggikan, setelah ku tinggikan, setelah ku tinggikan, syukur padamu, ku tinggikan, namaku seluruh, kemuliaan, hanya bagimu, terkujilah, namaku seluruh, setelah ku tinggikan, setelah ku tinggikan, dan namaku seluruh, setelah ku tinggikan, kemuliaan, hanya bagimu, terkujilah, namaku seluruh, namaku kemuliaan, kemuliaan, hanya bagimu, terkujilah, namaku kemuliaan, kemuliaan, hanya bagimu, terkujilah, namaku seluruh, namaku seluruh, namaku seluruh, namaku seluruh, terkujilah, namaku seluruh, namaku seluruh, terkujilah, namaku seluruh, 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton